Selamat berjumpa dengan channel Han Teknik Pada video kali ini Kita akan membahas tentang Sebuah kacamata Kacamata ya Kacamata ini disebut Sebagai kacamata taktikal ya Ini termasuk bagian dari Taktikal gear kacamata ini Berfungsi melindungi mata Dari serpihan ya Melindungi mata dari serpihan ya Bisa serpihan Benda-benda Benda-benda keras Atau dari asap Kacamata seperti ini Ini bahan dari plastik ya Bahan plastik yang cukup kuat Seperti ini Mereknya adalah merek dari Desi Egg Desi Egg Seperti ini Kebetulan yang saya pasang adalah Lensa warna kuning Lensa warna kuning ini Untuk melihat Untuk memperjelas Penglihatan ketika Suasana Redup Seperti ini Disini Ada lapisan busa ya Disini ada lapisan busa Sampai untuk menahan Jatuh keringat Supaya tidak kena lensa Ini untuk menyamankan kita Untuk memakai ini Ini adalah lapisan busa ya Tapi kalau tidak suka Ini bisa dicopot ya Lapisan busa ini Yang tebal ini Ini ganjal di dahi ya Pas Kalau tidak suka ini bisa dicopot Seperti ini Kalau kita tidak suka pakai ini Tidak suka pakai frame ini Tambahan ini Ini bisa dicopot Jadi kita normal seperti ini Perhatikan Lensa kuning ini Dia akan melihat Lebih jelas ya Ini biasa seperti ini ya Begitu Lensa ini Menjadi lebih jelas Ini agak kotor Bersihkan dulu ya Oke Lihat perbedaannya Ketika Melihat di tempat redup Lihat Seperti ini Lihat Lebih jelas kan Ini fungsi dari lensa kuning Sedangkan Lensa yang disiapkan disini Ada banyak ya Lensa yang disiapkan oleh Apa kacamata disini Ada banyak Ada Lensa bening Lensa bening Ini sama Ini fungsinya Ya Untuk kalau cuacanya Sedang tidak Terang Menggunakan ini Ya Ini lensa bening Kemudian ada lensa Lensa gelap ini Ini lensa gelap Terutup Kemudian Ada lagi Nah ini lensa Nah ini lensa Apa ya Ini warnanya Smoked ya Smoked Smoked itu Semu-semu coklat gitu ya Fungsinya adalah Menyamankan Penglihatannya Seperti ini Sedangkan untuk yang gelap ini Ini polares ya Lensa polares Yang ini Untuk menahan UV Sinar ultraviolet ya Dan yang ini tidak Ini tidak UV ya Eh tidak polares Yang ini tidak Yang hitam tadi ini Ya polares Jadi ada 4 lensa Lensa bening Lensa apa Sebutnya Lensa abu-abu aja lah Ini ya Smoked ini Abo Bentar sorry Dan Lensa yang gelap ini Polares Jadi lebih gelap Bedanya Beda sedikit ya Oke Ini tadi frame ya Frame untuk Tambahan bantalan Disini ya Kemudian apalagi Disini Ada dua ya Ini Strap ini Fungsinya Seperti ini Ini sambung ya Nah ini Untuk pelindung Di belakang sini Ini Disini Jadi kalau Ketat Kacamotanya terlepas Ini bisa Terlindungi Ini Jadi Ini di belakang Ya Ini terlindungi Di belakang sini Strap ini Nah seperti ini Posisinya ya Oke Kemudian Nah yang ini 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 fungsinya Ini Pusyanya Menggantikan ini Menggantikan frame ini Ya Menggantikan frame ini Dengan Model strap Fungsinya apa ini Kalau pasukan taktik Bergerak di lapangan Menggunakan strap ini Biar gak gampang lepas Ini mungkin gampang lepas Dengan ini Nempel terus di kepala ya Kalau dengan strap ini Cara gantinya seperti ini Ini tekan saja Disini Tekan Ya Nah dilepas Ini bisa lepas Sama yang ini Kelakuannya Ini ada Tombol disini Tekan Lepas Ini Kita pasang disini Sampai bunyi klik ya Ini sudah jadi Seperti google ya Ini jadi seperti google Kacamata ini Sangat populer ya Di lingkungan army ya Di lingkungan tentara Ini sangat terkenal Karena ya ini Modular ini Modular ya Strapnya bisa modular Jadi bisa ganti Strap atau ganti Menggunakan batang Ini ya Batang frame ini ya Kemudian ganti lensa mudah sekali Ini tinggal Begin saja Oke Kita lepas Kita ganti dengan yang Ini Sesuaikan ya Ini kebalik Berarti posisinya Oh yang sebelah sini ya Sorry sorry Oke Oke oke, sudah jadi kacamata polarized ini yang tidak ini yang polarized fungsinya sejuk ya ketika ada sinar ketika ada sinar, dia cukup sejuk dia tidak begitu silo ya kalau ini silo perbedaannya oke, cukup dapat menahan laju silonya sinar ultraviolet seri ini seri sebutannya ya, kalau populernya seri DC-X7 seri DC-X7 ini di pasaran sangat banyak sekali, ini sangat populer di para pemain airsoft gun ya, pemain airsoft gun juga untuk yang penggemar olahraga sepeda ya sangat sangat suka pakai ini kalau saya pakai berburu, enak sekali pakai ini terutama lenca kuning ini ketika caca redup saya berburu-buru selalu menggunakan ini ya lenca kuning ini jadi pandangan akan menjadi sangat cukup jelas oke, kacamata ini harga aslinya cukup mahal tapi ini banyak yang KW-nya ya yang KW-nya harganya sekitar Rp175.000an lah sampai macam-macam KW-nya ya ada Rp175.000an ada yang Rp90.000an ada yang sampai mendekati Rp400.000an KW-nya kualitasnya beda-beda ya tapi mending yang beli yang Rp200.000an juga sudah cukup bagus sudah cukup kuat ya tapi kalau punya duit ya belilah yang asli DC-X7 oke cakep ya ini kalau dipasang ini frame ini tinggal dipasang disini aja oke kita ada pelindung tambahan jadi kalau kena benturan ini kena impact benturan jadi mata akan terlindung disini dulu jadi tidak langsung kena mata tapi dia akan tidak kena itu ya ini pecahan tidak kena mata tapi langsung kena in dulu ini akan nahan dulu kayak shock absorber gitu lah modelnya ya oke cukup keren ya oke dari saya cukup sekian mantap dan sampai jumpa